Wika Salim belak-belakan pernah menolak ajakan pengacara kondang, Hotman Paris. Ternyata Hotman Paris pernah mengajak Wika Salim pergi ke Bali bersamanya. Namun tanpa pikir panjang, Wika Salim langsung menolak ajakan Hotman Paris itu. Dalam acara Sweet Daddy, Wika Salim menjelaskan alasannya menolak ajakan Hotman Paris. Selain itu, Wika Salim juga membeberkan bahwa Hotman Paris pernah mengirimkan pesan kepadanya. Hotman Paris pernah mengirim pesan melalui DM Instagram ke penyanyi dangdut itu. Abang pernah DM, direct message, aku, ungkap Wika Salim sambil tertawa dilansir dari kanal YouTube TransTV. Lalu Denny Cagur pun langsung kepo dengan isi chat Hotman Paris ke Wika Salim. Denny Cagur meminta Wika Salim menunjukkan pesan tersebut. Apa isi DM-nya? Tanya Denny Cagur. Lalu Wika Salim mengambil handphone untuk menunjukkan chat Hotman Paris. Sebelum ditunjukkan Hotman Paris langsung buka suara. Dikatakan Hotman Paris kalau dirinya mengajak Wika Salim ke Bali. Gue ajak ke Bali, beber Hotman Paris. Lalu Wika Salim pun mengaku telah menolak ajakan Hotman Paris itu. Saat itu Wika Salim juga meminta maaf kepada Hotman Paris lantaran tak bisa menerima ajakannya. Sang penyanyi dangdut seksi itu pun juga membeberkan alasan kenapa menolak ajakan Hotman Paris. Maaf ya bang, aku bukannya gak mau tapi aku tuh dengar suara gendang aja suka masuk angin jadi ya gitu, jelas Wika Salim. Sementara itu, Wika Salim ternyata juga sempat diterpa kabar miring. Wika Salim semuat diisukan menikah Siri dengan Hotman Paris. Namun kabar miring tersebut langsung dibantah oleh Wika Salim dan juga Hotman Paris. Keduanya mengaku selama ini belum pernah bertemu. Pertemuan pertama Hotman Paris dan Wila Salim terhadi dalam acara Sweet Daddy, Senin, 26 September 2022. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.